Intro Inilah jembatan yang konon menyendang predikat sebagai jembatan terpanjang di ASEAN dan juga di Indonesia Jembatan Suramadu sendiri memiliki panjang 5.438 meter atau 5,4 kilometer yang menghubungkan Pulau Jawa dalam hal ini Surabaya dengan Pulau Madura tepatnya di Bangkalan Hadirnya jembatan ini telah meningkatkan pertumbuhan ekonomi terutama di Pulau Madura dan juga Surabaya Pembangunan jembatan ini memang ditunjukkan untuk mempercepat pembangunan yang meliputi bidan infrastruktur dan ekonomi di Madura yang relatif tertinggal dibandingkan kawasan lain di Jawa Timur Jembatan Suramadu diresmikan pembangunannya oleh Presiden Megawati Soekarno Putri pada 2003 silam Berdasarkan konstruksinya, jembatan Suramadu terdiri dari 3 bagian yaitu Causeway atau Jalan Layang, Approach Bridge, Jembatan Penghubung, dan Main Bridge atau Jembatan Utama Suramadu mempunyai 6 lajur tak termasuk 2 lajur pejalan kaki dan bila dihitung termasuk Causeway total jumlah panjang keseluruhan mencapai 9 kilometer Bahkan proyek fenomenal ini telah menelan biaya pembangunan yang tidak sedikit yaitu mencapai 4,6 triliun rupiah Sebelum ada jembatan Suramadu ini, untuk Kepulau Madura harus menyeberang selat Madura dengan menggunakan kapal feri Pada saat melewati jembatan ini, terdapat menara kembar yang berada di tengah jembatan Dengan tinggi menara mencapai 140 meter, menara ini berfungsi sebagai penopang jembatan utama di bawah menara Sementara itu, kolong jembatan sengaja dibuat lebih tinggi, sekitar 35 meter di atas permukaan laut dengan tujuan kapal laut dapat melewati kolong jembatan ini dengan mudah Untuk bisa melewati jembatan ini, kita cukup membayar 3.000 rupiah untuk motor dan 30.000 rupiah jika kita naik mobil Dari Suramadu, Heri Pamungkas, Sismo Pranoto, melaporkan